Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya PMI Hongkong pekerja migran Indonesia dan kali ini channel ini akan memberikan informasi yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi tanggal 30 September 2020 jadi pengumuman ini adalah kelanjutan dari informasi dari 2020 yang dimana ini tentang visa dan kawan-kawan tolong untuk disimak disebar ke kawan-kawan yang lain biar kawan-kawan yang lain juga paham oke, yang pertama jika kalian finish kontrak tanggal 31 Maret 2021 anda dan majikan anda bisa mengajukan visa lagi selama 3 bulan maksimal 3 bulan sambil menunggu CC yang baru jika anda sudah tidak mau bekerja lagi di majikan tersebut ini dengan syarat harus finish kontrak ya rek kalau tidak kalau tidak finish kontrak lain lagi oke yang kedua di dalam 3 bulan tersebut majikan anda harus sudah mendapatkan CC yang baru jika majikan anda belum mendapatkan CC yang baru ini yang ketiga majikan anda dan anda bisa mengajukan aplikasi lagi selama 3 bulan dan ini dipermudah sama imigrasi ya kemudian peraturan yang keempat bagi kalian yang finish kontrak kan cari majikan baru kan cari majikan baru nah cari majikan baru biasanya kan hanya punya waktu 14 hari kan untuk mencari majikan baru nah imigrasi akan memperpanjang masa tinggal anda dengan visa turis selama 1 bulan ini yang keempat oke yang kelima bagi PRT yang diputus kontrak oleh majikannya ini tidak bisa mengajukan aplikasi visa terbaru dan harus pulang ke tanah air dengan jangka 2 minggu selepas pemutusan kontrak kerjanya kemudian yang keenam namun jika si CC bisa membuktikan bahwa majikan yang memutuskan kontrak kerja itu jahat maka imigrasi akan mempertimbangkan lagi visa anda jadi buat anda sekali lagi harus ada tulisan kronologi dengan jelas bahwa ketidaknyamanan anda kepada majikan atau kondisi buruk kerja anda itu harus ditulis kemudian nanti dilaporkan ke imigrasi jika anda ingin mencari majikan lagi yang ketujuh imigrasi akan mempercepat aplikasi visa terbaru bagi CC yang berada di Hong Kong yang kedelapan imigrasi akan menindak tegas bagi kalian yang satu tahun itu berganti majikan dua kali jadi anda harus meninggalkan Hong Kong jadi akan dipertinggal lebih tegas lagi dalam hal ini kemudian yang ke sembilan bagi kalian yang satu tahun yang belum cuti ke tanah air karena kondisi covid ini maka imigrasi memperbolehkan anda untuk extend visa di imigrasi nah itu adalah sembilan informasi yang saya sajikan di channel ini dan semoga bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati